Hai Cacero Meat Kitchen mau masak sarsiu chicken atau ayam sarsiu saya pakai paha ayam tanpa tulang 400 gram ini tulangnya udah saya buang jadi ini dari paha ayam ya bukan dari dada kita mau keringkan dulu ayamnya dilap-lap pakai tisu seperti itu ini salah satu makanan Chinese yang sangat terkenal sarsiu chicken kalau sudah dilap seperti itu kita taruh aja di mangkuk Hai kalau kita sisihkan dulu sekarang kita bikin bahan sausnya atau bumbu perendamnya ada satu senok makan jahe yang udah diparut dan satu senok makan bawang putih yang udah diparut kita taruh aja di mangkuk tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan ini setengah sendok teh Chinese five spice atau bumbu ngohyong ya kalian bisa beli di toko bahan kue bisa juga di toko online bumbu ngohyong namanya 1 senok makan saus tiram saus tiram ini mereknya banyak banget gunakan yang menurut kalian enak 2 senok makan soy sauce atau kecap asin kalau menurut kalian ini terlalu asin gunakan 1 senok makan aja kecap asinnya 1 senok makan kecap manis Hai dan mau kita tambahkan madu 1 sendok makan meskipun sudah ada kecap manis tetap pakai madu ya dan pakai brown sugar 1 sendok makan ini yang akan membuat ayam sarsiu nya jadi lebih manis dan glossy dan saya banyak pakai saus hoisin ini saus hoisin kalian bisa beli di supermarket bisa juga beli di toko online ya kalau enggak ada 1 senok makan saus hoisin lalu kita aduk rata harusnya ayam sarsiu ini menggunakan sausing wine atau arak itu ya tapi kita enggak pakai karena saya enggak menggunakan wine aduk sampai semuanya tercampur rata kalau sudah tercampur rata kita masukkan aja bahan-bahan saus ini ke ayamnya ini sebenarnya kebanyakan saya bikinnya sebagian mau saya simpan untuk masak yang lainnya jadi enggak saya pakai semua nanti kalau kalian praktek bisa pakai setengah dari bahan sausnya itu atau ayamnya bisa ditambahin ya oke kita tutup aja dan kita simpan di kulkas selama semalaman supaya bumbunya meresap sudah satu malam ini di malam saya bikin paginya baru mau saya oven nah ini sudah satu malam ayamnya sudah direndam di sausnya yang berbumbu itu pastinya sudah meresap banget sekarang kita mau mengoven sarsiu chicken ini siapkan loyang dan saya pakai aluminium foil seperti ini kalau enggak ada aluminium foil kalian enggak perlu menggunakan aluminium foil tapi nanti biasanya ayamnya itu lengket dan loyangnya jadi lebih kotor susah dibersihin bagi kalian yang baru bergabung dengan cecaro made kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya ayam sarsiu Chinese sarsiu chickennya sudah siap untuk kita panggang kita oven aja di suhu sekitar 200 100 derajat celcius selama kurang lebih 45 menit tapi di 20 menit pertama saya keluarin dulu ayamnya dan saya siram-siram ayamnya itu dengan sausnya seperti ini setelah itu saya lanjutin lagi mengovennya sampai ayamnya mateng total memanggangnya sekitar 40-45 menit Oke ini dia ayam sarsiu nya sudah mateng nah ini bagian yang melelehnya itu yang berminyak itu kita oles-olesin aja sausnya itu ya yang udah mateng dioles-olesin ke ayamnya sebelum dipotong-potong jadi biar nanti ayamnya lebih glossy lebih glowing Oke sekarang saya mau memotong-motong ayam sarsiu nya mohon maaf kemampuan memotong saya enggak sebagus save-save yang profesional karena saya bukan profesional kita potong sesuai selera aja Hai umumnya sih dipotong memanjang seperti itu ya ini aroma bumbu ngohyong nya kuat banget dan yang pasti manis glossy ya saya mau menyajikan ini pakai sawi putih yang udah direbus seperti ini kalian gunakan sayuran yang kalian suka aja lalu saya sajikan di sebelahnya sawi putih yang direbus boleh juga pakai sayuran segar Hai sarsiu chickennya sudah mateng ini sudah siap untuk disajikan lihat warnanya cantik banget coklat glowing mengkilat seperti itu sudah mirip dengan sarsiu chicken yang ada di Resto Chinese kita sajikan dengan nasi Hai saya mau potong-potong dulu sawi putihnya diguntingin seperti ini untuk sayurannya itu bebas mau pakai apa dan menurut saya ini kurang sambal ya harusnya pakai sambal ya namanya juga lidah Indonesia kalau nggak ada pedas-pedasnya kurang mantep aja sih Oke saya mau makan pakai nasi pakai sayuran rebus ini udah kelihatan ya enak banget pastinya ayamnya dipanggang Hai kita cobain dulu sarsiu chicken Hai manis Hai lengket asinnya dapat lengketnya itu karena ada madu ada brown sugar ya ada kecap manis juga dan bumbunya ini ini meresap sampai ke dalam-dalamnya karena di marinate selama satu malam kulitnya nih the best pokoknya enak banget thanks for watching please like comment share and subscribe sampai ketemu di video CC Romain Kitchen selanjutnya bye bye